Mengatasi konflik dalam rumah tangga Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar terjadi Namun penting untuk menangani konflik tersebut dengan bijak Agar tidak merusak keharmonisan Berikut adalah beberapa strategi dan solusi untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga Yang pertama, komunikasi yang efektif Penting untuk saling mendengarkan dengan penuh perhatian Dan berbicara secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing Hindari saling menyalahkan atau mengkritik secara negatif Yang kedua, hindari konfrontasi langsung Jika emosi sedang memanas Pertimbangkan untuk mengambil waktu sejenak untuk merenangkan diri Jika perlu, bicarakan masalah tersebut saat kedua belapia telah lebih tenang dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik Yang ketiga, cari akar permasalahan Cobalah untuk mencari tahu akar permasalahan yang mendasari konflik tersebut Diskusikan dengan pasangan bunda untuk mencari pemahaman yang lebih dalam Tentang apa yang menyebabkan konflik terjadi Terkadang konflik yang muncul sebenarnya hanya merupakan gejala dari masalah yang lebih mendalam Yang keempat, jaga sikap saling menghormati Penting untuk tetap menjaga sikap saling menghormati selama konflik berlangsung Hindari pengginaan, ejekan, atau kata-kata yang menyakiti perasaan pasangan Menghargai pendapat dan perasaan masing-masing merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik Saya harap saran-saran ini dapat membantu Anda mengatasi masalah ini Namun, jika saran saya tadi sudah Anda lakukan Tapi tidak kunjung menunjukkan perubahan yang baik dalam rumah tangga Anda Silahkan, bisa langsung hubungi saya saja melalui telepon atau WA Insya Allah nanti dapat memberikan solusi terbaik yang bisa bunda lakukan di rumah